Memang berjenjang, pertama kita melakukannya di tingkat anggota DPR RI dan DPRD Provinsi. Nah itu di jenjang pertama, terus yang kedua adalah di tingkat kaupaten dan kota, yang itu dilaksanakan di tiap-tiap provinsi atau di beberapa provinsi. Inti dari pembekalan ini adalah tentu saja bagaimana kita memberikan bekal-bekal yang memadai bagi alat-alat terpilih PKS, khususnya yang baru pertama kali, dan bagi yang sudah kedua kali, ketiga kali, ini juga penting tapi itu sifatnya pemantapan buat mereka. Nah dalam pembekalan ini, materi-materi yang diberikan, ya tentu yang pertama adalah terkait dengan masalah tupoksi, ya tugas, pokok, dan fungsi dari anggota legislatif. Mereka harus memahami secara benar tentang tupoksi mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mereka dibekali dengan apa-apa yang menjadi sikap politik PKS, ya, terutama yang merupakan sikap dasar, ya. Jadi mereka harus memahami visi-misi PKS, kemudian juga platform kebijakan dan kuasa pada perjuangan PKS itu kita berikan kepada para alat. Ini supaya menjadi pegangan mereka nanti, kita sudah bertugas. Kemudian berikutnya, yang ketiga, tentu mereka juga kita berikan wawasan, ya, tentang ketatanegaraan, ya. Mereka juga diberikan materi-materi tentang ketatanegaraan, wawasan kebangsaan. Nah, insya Allah, nanti kayaknya yang pertama Pak Hidayat akan menyampaikan itu nanti setelah zuhur ini, ya. Pak Hidayat akan menyampaikan itu. Kemudian juga mereka, kalau waktunya memadai juga, mereka kita berikan bekalan tentang masalah legal drafting, ya. Legal drafting ini penting buat anggota Dewan karena, ya, memang mereka legislator. Kalau legislator tidak tahu bagaimana cara mendraft sebuah peraturan perundangan-perundangan itu juga akan menjadi masalah, ya. Dan tentu juga ada wawasan-wawasan, ada best practices, ya, dari mereka-mereka yang sudah berkecimpung di parlemen ke beberapa waktu. Jadi, pengalaman mereka di-share kepada anggota-anggota DPR terpilih kita. Terima kasih telah menonton!